Pembunuh Misterius Jilid 5 Pada saat ini, hujan tetap dicurahkan dengan derasnya, orang yang berdiri di luar halaman itu, baju yang baru saja mengering, sekali lagi menjadi basah kuyuk. Mendadak terdengar Yen Hang Kang dengan nada yang keras teriaknya. Nona Yap cepat kembali. Yap Siang Ie menoleh memandang sekejap ke arah Teng Tong serta Tuan Lam Kiang, ujarnya kemudian. Kalian berdua tak mempunyai dendam ataupun takut hati, hanya dikarenakan satu dua patah kata saja segera akan bergebrak matian, apakah tidak terlalu memandang rendah nyawa dirinya. Selesai berbicara, dia balikan tubuhnya berjalan menuju ke dalam ruangan, dengan tajam mengawasi Yen Hang Kang, sambil tanyanya. Kau sedang memanggil diriku? Yen Hang Kang tersenyum, sahutnya. Nona tak perlu untuk menasehati diri mereka, orang itu sekarang atau nanti tetap tak dapat menghindarkan diri dari suatu pertempuran matian. Dengan nada yang heran tanya Yap Siang T. Mengapa demikian? Dengan nada yang serius sahutin Hang Kang, karena dirimu. Yap Siang Ie berseru tertahan tanyanya. Karena aku titik. Sahutin Hang Kang dengan tenang tidak salah, karena kau. Sinar matanya dengan perlahan menyapu keadaan sekelilingnya sekejap, kemudian lanjutnya. Apa maksud tujuan dari Siang Watou Tiang? Chai He tidak mengetahuinya. Seng Heng jadi orang sangat budiman sekali, dan selamanya tidak gemar akan para selok. Selain dua orang ini, orang lainnya yang ikut datang kemari boleh dikata tak seorang pun yang tidak karena nona seorang. Tanya Yap Siang Ie kurang percaya. Karena aku, ujar Yen Hang Kang lagi. Nona apa sudah lupa pada saat masih di atas puncak ratusan kaki kau telah mengumumkan akan memperistrikan dirinya kepada orang yang dapat berhasil membunuh-pembunuh ayahmu. Ujar Yap Siang Ie pula. Ucapanku itu adalah benar, tidak peduli orang itu macam bagaimanapun, buta maupun tuli, pun tidak peduli usianya telah bagaimana tingginya pun, aku tetap akan mentaati sumpah yang telah aku ucapkan. Yen Hang Kang tertawa, sahutnya. Penyakitnya justru terletak di tempat ini, apabila nona Yap telah memutuskan di dalam sumpahmu, bahwa ada batas usianya, Chai He beserta dan Heng Lu Heng sekalian yang telah mempunyai usia yang tinggi tidak akan berani mengikuti di dalam perebutan yang terjadi ini. Tanya Yap Siang Ie kemudian, kalian datang kemari ini apakah dikarenakan aku seorang Yen Hang Kang tersenyum, sahutnya kemudian. Orang itu akan bertempur matian karena dirimu juga ujar Yap Siang Le. Hal ini sungguh di luar dugaanku semula, juga bukanlah kehendak dariku. Sahut Yen Hang Kang. Urusan yang di luar dari dugaan memangnya sangat banyak sekali, oleh karena itu, Chai He menasebatkan kepada nona daripada harus mengajukan dirinya di dalam segala urusan, lebih baiklah berdiam diri di dalam untuk melihat perubahan yang terjadi di luar, tidak perlu pertempuran matian ini berlangsung bagaimanapun hebatnya, juga tak akan sampai mengenai diri nona bukan. Ujar Yap Siang Ie. Aku tak mau melibat kalian mengalirkan darah dikarenakan aku seorang saja. Sahut Yen Hang Kang. Urusan telah mencapai pada taraf seperti hal ini, nona baik tak usah ikut mencampuri urusan ini. Mendadak terdengar suara bentakan yang nyaring, memutuskan ucapan dari Yen Hang Kang yang belum diucapkan selesai. Ketika dia menoleh memandang, nampak Tuan Lam Kiang dengan tengtong telah mulai bergebrak, di antara hujan yang turun demikian derasnya itu, dua orang itu saling melancarkan serangan dan tendangan kilat, pertempuran tersebut berlangsung dengan sengitnya. Tenaga dalam yang dimiliki oleh Tuan Lam Kiang sudah mencapai pada taraf yang sempurna, serangan pukulan yang dilancarkan sangat ganas dan hebat sekali, tak hentinya terdengar suara santar dari angin pukulannya yang bercampur di antara suara hujan yang demikian derasnya serta angin yang bertiup demikian santarnya tersebut. Sedang sebaliknya tengtong dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang mempunyai keandahan serta kesaktiannya di dalam perubahan gerak, setiap kali berhasil menghindarkan dirinya dari tenaga pukulan sakti yang dilancarkan oleh orang tua itu dengan ganasnya. Yap Siang Ie melirikan matanya sekejap ke arah Sian Gua Tau Tiang serta Seng Sem Tong, nampak dua orang itu dengan terpesona sedang memandang pertempuran sengit yang terjadi antara Teng Tong serta Tuan Lam Tiang tersebut, sedang pada wajahnya menampilkan rasa yang sangat girang sekali, agaknya sangat mengharapkan kedua orang itu cepat menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Suatu ingatan yang sangat menakutkan berkelebat di dalam benaknya, mendadak dia mempunyai perasaan bahwa sejak orang itu meninggalkan perkampungan keluarga Lem Kong, setiap orang telah berubah menjadi demikian ganasnya, Sampai pun orang yang telah mengikuti ajaran agama dan tidak memikirkan urusan keduniawian, dan selalu ramah tamah, Sian Gua Tau Tiang, dengan Seng Sem Tong yang selalu memikirkan jalan keluar dari kesulitan yang terjadi di dalam dunia Kang Ho pun semuanya bukan lagi merupakan Sian Gua Tau Tiang serta Seng Sem Tong sebelum memasuki perkampungan keluarga Lem Kong, Agaknya di antara kedua orang itu pun telah terjadi suara perubahan yang sangat besar sekali, dan telah berubah menjadi demikian dingin serta demikian ganasnya. Di tengah pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya itu, mendadak terdengar suatu suara bentakan gusar, disertai dengan suatu dengusan berat bergema mendatang, Wajah para jago segera menoleh memandang, tampak tubuh Teng Tong bersempoyongan tak hentinya, sedang tubuhnya berturut mundur 5-6 tindak jauhnya ke belakang. Sip pukulan sakti, Lu Ping menolahkan kepalanya memandang ke arah Dan Xiao Tian, sambil ujarnya. Dan Heng, pukulan ini apabila aku yang melancarkannya, pastilah akan memukul tubuh bangsat kecil itu ke atas tanah. Mendadak Dan Xiao Tian dengan dingin mendengus, ujarnya. Aku kira tidak mungkin akan terjadi keluarga Teng di daerah su. Chou sekalipun mengandalkan senjata rahasia berbisa untuk menggetarkan dunia Kangou, tetapi kepandaian di dalam ilmu pukulan, juga tidak mungkin dengan mudah dapat dikalahkan oleh orang lain. Dengan gusar ujar sip pukulan sakti, Lu Ping. Kalau begitu sebutan sip pukulan saktiku ini, adalah orang memanggil dengan seenak hati mereka saja? Sahut dan Xiao Tian tidak mau kalah. Banyak orang di dalam dunia Kangou hanya mempunyai nama yang kosong belaka tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sip pukulan sakti Lu Ping dengan nada yang keras bentaknya Dan Heng apabila tidak percaya, boleh coba ilmu pukulanku. Yang sakti ini. Dan Xiao Tian pun menyahut dengan nada yang nyaring. Tangan dan kaki tak mempunyai mata, apabila telah terjadi suatu. Pertempuran yang sengit, tidak akan luput salah satu menderita luka ataupun hinasa, Lu Heng apabila tidak takut akan kematian, tidak usahlah sungkan untuk mencoba-coba pula. Yap siang Ie yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun, diam hatinya. Bagaimana orang ini semuanya menjadi seperti gelas saja, agaknya di dalam dada setiap orang itu diliputi oleh suatu hawa yang memaksa mereka harus menjadi gusar, dan tak dapat tidak harus terjadi suatu pertempuran yang benar dasyat, bahkan sampai mengadu nyawa dan melihat darah bercetiran di atas tanah. Terdengar tengtong dengan keras membentak. Orang budiman tak akan melakukan pekerjaan gelap, aku akan menggunakan senjata rahasiaku yang beracun. Kemudian terdengar suara bentakan yang sangat nyaring, yang disusul oleh suara bentakan tulamki yang belum saja selesai diucapkan keluar tubuhnya telah terjatuh ke atas tanah di antara hujan yang masih turun dengan derasnya itu. Terdengar suara keras yang memanggil ayah menggetarkan setiap telinga, sebuah bayangan manusia dengan secepat kilat berkelebat di sisi beberapa orang itu, dan dengan cepatnya menubruk ke arah tengtong yang sedang berdiri tegak itu. Sinar metode dari Apsiangte berkelebat, dan tampak seorang lelaki yang baru berusia 7-18 tahun, ternyata adalah orang muda yang datang bersama dengan tulamki yang itu. Di tengah hujan yang turun dengan derasnya itu, Samar dapat terlihat wajah tengtong yang diliputi oleh napsub pembunuhnya, sepasang matanya berubah menjadi merah, nampak orang muda itu dengan cepatnya menubruk ke arahnya dia mendongakan kepalanya tertawa terbahak ujarnya. Orang si tengtong memangnya telah membuka pantangan untuk membunuh, membunuh satu orang dengan membunuh 10 orang apakah bedanya? Tangannya disambitkan lagi, segera terlihat tiga buah sinar keperak-perakan berkelebat dan meluncur dengan secepat kilat menyambut datangnya orang muda itu. Pemuda itu adalah satunya putera tulamki yang paling disayang dan mendapatkan seluruh kecintaan dari tulamki yang sendiri, bukan saja seluruh kepandayan yang dimilikinya itu sekuat tenaga diturunkan kepadanya, bahkan masih menyuruh dia mengikuti dua orang kawannya untuk belajar silat, usianya sekalipun masih sangat nauda, tetapi telah mendapatkan kepandayan silat jauh melebih tiga orang yang mewariskan ilmunya kepadanya itu. Kini nampak tiga buah sinar keperak-perakan melayang dengan cepatnya menyambut kedatangannya, segera dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, dan melayang di tengah udara dengan cepatnya, ternyata ketiga buah sinar keperak-perakan tersebut dengan mudah telah berhasil dihindarkan. Yap siang iei yang nampak keadaan dihadapannya telah menjadi demikian kalutnya itu, tampak dan siaupian dengan sit pukulan sakti, Lu Ping telah saling berhadapan mempersiapkan diri, dan setiap saat dapat terjadi suatu pertempuran yang sengit, sedang tengtong dengan tulamki yang beserta putranya, telah menaruh rasa dendam sakit hati sedalam lautan, dan bersumpah tak akan hidup bersama. Suara bentakan tulamki yang tadi belum saja diucapkan selesai, tubuhnya telah rubuh ke atas tanah, hal ini membuktikan kalau dia telah terkena senjata rahasia beracun yang dilancarkan oleh tengtong, mati hidupnya sukar sekali untuk diamal, pemuda itu sekalipun mempunyai niat yang sangat keras untuk membalaskan sakit hati ayahnya itu, tetapi jika dilihat keadaannya saat ini, lebih banyak bahayanya daripada keuntungan, sedang Yen Hang Kang melototkan sepasang matanya memperhatikan ke arah tantong, dan pada saat tulamki yang bergebrak tadi, pada wajahnya menampilkan suatu senyuman yang licik, agaknya di dalam hatinya dia telah mempunyai suatu rencana yang sangat masak. Suatu hal yang membuat Yap Siang Ie tidak paham ialah Sian Gua To Tiang serta Seng Sem Tong. Seorang adalah angkatan tua dari suatu partai yang besar dan mempunyai hati yang sangat ramah-tamah, sedang yang seorang lagi adalah angkatan tua yang telah lama berkelana di dalam dunia Kang Ho dan berpikir panjang, tetapi kedua orang itu dengan waktu sebelum memasuki perkampungan keluarga Lem Kong jauh berbeda sekali, bukan saja tidak mau mengajukan diri untuk memisah hal tersebut, bahkan sebaliknya mempunyai perasaan yang sangat girang melihat suatu peristiwa yang mengerikan akan terjadi, dan berdiri di samping menonton. Pek Tia Seng, Seng Bun Ko Ang, serta Ban Cong tiga orang malah berkumpul menjadi satu, dan dengan suara yang sangat rendah sedang berunding, entah mereka sedang merundingkan suatu urusan besar apakah, terhadap pertempuran sengit yang terjadi di luar kuil itu bagaikan tak pernah mendengarnya. Yap Siang Ie berdiri bersandar di dekat pintu beberapa saat, mendadak merasakan beberapa orang itu agaknya semuanya mempunyai sikap seperti seorang yang tidak beres ingatannya, di dalam hati setiap orang semuanya diliputi oleh suatu sifat yang kejam dan penuh rasa dendam dan sakit hati bukan saja orang yang berdiri di samping menonton pertempuran yang sedang berlangsung itu, sinar metu serta perubahan pada wajahnya kelihatan menampilkan suatu perasaan yang bergolak dan sangat gembira. Teng Tong dengan orang muda itu kini telah mulai bertempur dengan sengitnya, sedang bentrokan yang terjadi antara Dan Xiao Tian dengan Lu Ping, mendadak berubah menjadi agak keluna, kemungkinan sekali karena harus membagi perhatiannya yang terhisap oleh pertempuran yang terjadi dengan sengitnya di tengah kalangan itu. Yap Siang Ie dengan perlahan menghela nafas, ujarnya seorang diri. Orang ini sejak meninggalkan perkampungan keluarga Lemkong. Di dalam sikap serta sifatnya agaknya telah terjadi suatu perubahan yang sangat besar sekali, dan telah berubah menjadi sangat dingin, dan kejam, di tengah ini pastilah mempunyai sebabnya. Pada saat dia termenung itu, mendadak terlihat tengtong terjatuh ke atas tanah dan kemudian mengundurkan diri sejauh satu kaki lebih ke belakang. Yap Siang Ie telah mengetahui bahwa dia telah tak sabar lagi untuk bergebrak lebih lama, dan bersiap sedia untuk menggunakan senjata rahasia untuk mencapai kemenangan. Senjata rahasia dari keluarga Teng Didak Rasut Soe bukan saja mengandung racun yang sangat ganas sekali, bahkan macamnya pun sangat banyak dan sangat berbahaya. Sekali, pemuda itu pasti sukar untuk meloloskan diri dari tangan jahat tengtong, dia harus berusaha untuk mencegah peristiwa yang mengerikan ini sampai terjadi. Hatinya menjadi tergerak, segera dia berjalan keluar, dengan nada yang keras teriaknya. Tahan, jangan bertempur lagi. Pada tangan tengtong telah bertambah dengan sebuah sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan, dan mencekal satu genggaman pasir memutus nyawa yang bersiap-siap hendak dilancarkan keluar, mendengar suara bentakan dari Yap Siang Ie ini benar dia segera menghentikan gerakannya. Orang muda ini menoleh memandang ke arah Yap Siang Ie, wajahnya penuh dengan perasaan bimbang dan berduka yang bercampur menjadi satu. Yap Siang Ie dengan langkah yang cepat berjalan di antara dua orang itu, dengan nada yang tinggi ujarnya. Kalian hanyalah dikarenakan beberapa kata yang membangkitkan rasa gusar ternyata segera timbul suatu pertempuran yang mengakibatkan terbunuhnya nyawa beberapa orang. Pemuda itu tiba berkedip, dari matanya menetes turun dua titik air mati ujarnya. Nona tidak mengijankan Cai He untuk turun tangan membalas dendam, ayahku bukan dengan demikian menghantarkan nyawa dengan siap belaka. Dengan dingin ujar Teng Tong. Hal itu salahnya dia sendiri mengapa belajar silat tidak giat dengan cemas ujar Yap Siang Ie. Kalian jangan beribut lagi. Dengan langkah yang perlahan dia berjalan ke depan Teng Tong, sambil lanjutnya. Engkau menggunakan senjata rahasia apa sehingga melukai dirinya? Sahut Teng Tong. Senjata keluarga dari keluarga Teng Kami sembilan belas macam seluruhnya dan telah direnam oleh racun yang sangat lihai. Dengan keras sahut Yap Siang Ie. Aku sudah tahu, aku tanya padamu, dia masih dapat tertolong tidak? Teng Tong termenung sejenak, kemudian baru sahutnya. Tentang hal ini, apabila menggunakan obat penawar dari keluarga. Teng Kami, sudah pasti dapat tertolong kembali nyawanya tanya Yap Siang Ie kemudian. Engkau membawa tidak obat penawar itu sahut Teng Tong dengan tenang. Obat penawar sekalipun ada, tetapi aku tidak mempunyai maksud untuk memberikan pertolongan kepadanya. Yap Siang Ie menghela nafas, ujarnya. Engkau telah melukai orang lain, kini tak mau memberikan pertolongannya apa engkau akan melihat dan binasa di hadapanmu. Dengan dingin sahut Teng Tong. Di dalam suatu pertempuran yang sengit apabila tidak binasa pastilah akan menderita luka, dan selamanya pastilah akan terjadi akan hal ini. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Apabila yang menderita luka bukan orang lain, dan sebaliknya Chai He, bagaimana dengan sikap Nona? Sahut Yap Siang Ie. Tidak peduli siapapun yang menderita luka aku tak akan tahu untuk dengan duduk melihat orang itu menderita. Di tengah hujan yang masih turun dengan hebatnya itu nampak sepasang metu Teng Tong berubah menjadi merah. Membara dadanya pun selalu naik turun tak hentinya, dan berdiam diri tak berkata, hal ini membuktikan kalau dia dengan sekuat tenaga sedang menahan bergolaknya perasaan di dalam hatinya. Mendadak terdengar suara bentakan yang nyaring bergema mendatang ujarnya. Kalau tidak percaya kau bolahlah mencoba ilmu pukulan loohu ini bagaimana? Diikuti dengan suara angin pukulan yang dasyat menyambar, saking hebatnya membuat atap kubil itu bergetar dan jatuh runtuh ke atas tanah. Ketika dia menoleh memandang, nampak sip pukulan sakti, Lu Ping telah memulai bergebrak dengan dan siap Nian, tenaga dalam dari dua orang itu telah mencapai pada taraf kesempurnaan, kepandayan silatnya pun semuanya berjalan dalam satu jurusan yang sama, di antara saling serang menyerang itu, kehebatannya sangat besar sekali, pada saat melancarkan pukulan maupun tendangan selalu diikuti dengan angin kencang yang hebat. Terdengar Yan Hongkeng dengan dingin ujarnya. Kalian berdua apabila hendak bergebrak, lebih baik pergi ke tengah halaman itu saja, di dalam ruangan ini sangat sempit sekali, waktu bergebrak bukan saja akan tidak leluasa, bahkan sangat membahayakan sekali dengan keselamatanku, tidak peduli siapapun di antara kulian berdua apabila salah melancarkan serangan hingga mengenai orang lain, kedudukannya pastilah bertambah dengan seorang lawan tangguh. Dan Xiao Pian dengan sip pukulan sakti, Lu Ping ternyata benar mengikuti perkataan tersebut dan bergeser keluar halaman, sambil bergeser mereka tetap serang menyerang tak hentinya, tak seorang pun, yang mau memberikan kelonggaran sedikit pun kepada pihak lawannya. Yan Hongkeng dengan perlahan menolahkan kepalanya, dan memandang sekejap ke arah Seng Semtong, panggilnya Seng Heng. Seng Semtong pada saat itu sedang memusatkan seluruh perhatiannya yang ditujukan pada pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengitnya antara Dan Xiao Pian dengan sip pukulan Lu Ping, sama sekali dia tidak mendengar dengan suara bentaka dari Yan Hongkeng bahkan sampai pun kulit matanya pun tidak bergerak sedikit pun juga. Yan Hongkeng merasakan suatu hawa segar yang entah datangnya dari mana meliputi seluruh dadanya, tak dapat ditahan terus-menerus lagi bahkan berusaha untuk mencari kesempatan untuk bergebrak dengan nada yang keras makinya. Seng Heng apakah telingamu telah menjadi tuli? Seng Semtong yang biasanya selalu menyunggingkan senyuman pada waktu berbicara, kini agaknya juga timbul rasa gusarnya di dalam hati yang sukar sekali untuk dikendalikan, tongkat bambunya diketukan ke atas tanah dengan kerasnya, dengan gusar bentaknya. Engkau memaki siapa? Yan Hongkeng tertawa licik, sahutnya. Sudah tentu memaki dirimu, kenapa? Seng Semtong mendadak mendatarkan tongkat bambunya dan menyapu ke arah depan. Yan Hongkeng pun tidak pernah menyangka kalau Seng Semtong yang biasanya selalu ramah tamah dan selalu bersenyum itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mendadak telah melancarkan serangannya, hampir saja rubuhnya tersapu oleh tongkat bambu Seng Semtong ini dan mengenai jalan darah terpenting di tubuhnya. Yap siang Ien nampak keadaan di hadapannya ini makin lama makin menjadi bertambah kalut, hatinya menjadi sangat cemas sekali, tanpa terasa dengan keras teriaknya. Kalian segera menghentikan gerakan kalian semua, sudah terdengar belum? Teng Bong dengan perlahan berbatuk, sahutnya. Baiklah aku akan melihat keadaan lukanya baru berkata lagi dengan langkah yang lebar dia berjalan ke sisi tubuh Tulem Kiang. Pemuda itu nampak Teng Tong berjalan ke sisi tubuh Tulem Kiang. Hatinya menjadi merasa sangat kaget, teriaknya, jangan melukai ayahku. Tubuhnya dengan cepat menubruk maju ke depan. Yap siang Ien melintangkan tubuhnya menahan jalan majunya pemuda itu, lanjutnya. Dia tidaklah akan melukai ayahmu, dia ingin menolong ayahmu. Titik. Terdengar Yan Hongkeng dengan nada yang nyaring bentaknya, cepat menghindar ke samping. Kiranya Seng Sem Tong dengan Yan Hongkeng sedang bergeberak. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, kepandaian dari dua orang itu tidaklah rendah. Sekali ini dengan mengerahkan seluruh tenaganya bergeberak, kekuatan dan akibatnya sangat membuat hati orang terkejut. Tongkat bambu di tangan Seng Sem Tong mempunyai perubahan aneh yang sangat banyak sekali, sebentar menutul ke samping sebentar menyambar ke arah pinggang, waktu melancarkan serangan dilakukan dengan sangat cepat sekali, jika dibandingkan dengan sifatnya yang ramah tamah serta selalu tersenyum itu sangat berbeda sekali. Yan Hongkeng tetap dengan menggunakan sepasang telapak tangannya menyambut setiap serangan yang ditujukan ke arahnya, ilmu pukulan dari perguruan Yan Chia Bun telah menggetarkan seluruh dunia Kang O, sudah tentu tidaklah dapat dipandang rendah. Tampak sepasang telapak tangannya berturut-turut melancarkan serangan tak hentinya, angin pukulan yang disertai dengan tenaga yang hebat terus mendesak ke pihak lawannya, dan mempunyai perubahan yang sangat lihai, ternyata seluruh serangan yang dilancarkan oleh Seng Sem Tong dengan menggunakan tongkat bambunya dapat dipunahkan dengan mudah. Pada saat itu, sik pukulan sakti Lu Ping yang bergebrak melawan dan Xiao Tian telah mencapai pada puncak penentuan, ilmu pukulan dari kedua orang itu semuanya sama mengutamakan tenaga yang keras, sedang kepandayan yang dimilikinya pun seimbang, pada saat serang menyerang itu kadang dapat terlihat keadaan yang dengan keras saling menerima pukulan pihak lawannya. Pemuda itu begitu dihalangi oleh tubuh Yap Siang Ie, benar dia menghentikan langkahnya, sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam memandang ke arah tubuh Teng Tong, dia takut Teng Tong mendadak turun tangan jahat dan membunuh mati ayahnya. Suara sambaran angin pukulan yang memekik telinga itu tetap terdengar, sedang Yen Hang Kang dengan Seng Sem Tong pun telah mulai saling serang menyerang. Yap Siang Ie sekalipun merupakan seorang yang sangat cerdas sekali, tetapi bagaimanapun juga dia tetap merupakan seorang gadis yang sangat jarang sekali berkelana di dalam dunia kangong, selama hidupnya, belum pernah dia mempunyai pengalaman di dalam melihat pertempuran yang demikian campur aduk takaruan ini, Dalam hatinya dia pun memikirkan bahwa orang ini semuanya datang ke tempat itu karena ingin membantu dirinya menyelidiki sebab kematian dari ayahnya serta siapakah sebenarnya pembunuh ayahnya. Itu pun pertempuran yang terjadi saat ini dan saling berebut separuhnya juga. Disebabkan karena dirinya, tanpa sengaja dia telah memancing saling bunuh-membunuh di antara para jago, sehingga di dalam hatinya terasa sangat bimbang dan berduka, Dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menampil dirinya di depan untuk mencegah saling bunuh-membunuh yang terjadi ini. Tetapi ketika dia melibat Seng Sem Tong bergebrak matian melawan Aien Hang Kang, di dalam hatinya dia menduga bahwa terjadi lagi perubahan yang besar, diam pikirnya. Di antara orang ini, sebenarnya Seng Sem Tong dengan Sian Gua Tau Tiang dua orang tak akan tertarik oleh kecantikan diriku, apalagi Seng Sem Tong di dalam dunia Kang Ong merupakan seorang yang sangat gemar menolong kesulitan orang lain, tidak peduli orang dari golongan Pek Tu maupun He Tu, semuanya menaruh rasa mengalah kepadanya, mendadak dia dapat turun tangan dan bergebrak melawan Yen Hang Kang, Aung Guh merupakan suatu peristiwa yang sukar untuk dapat diduga. Mendadak terdengar suara Teng Tong yang berkumandang dari belakang tubuhnya, ujarnya. Dia telah terkena dua buah senjata rahasia Tui Hun Pekutin, yang satu mengenai jalan darah terpenting, apabila tidak binasa paling sedikit juga harus menghilangkan bahu ini. Yap Seng Iye dengan perlahan membalikan tubuhnya, sinar matanya memancarkan perasaan yang putus asa, ujarnya. Apa kau telah memberikan dia obat penawar untuk racun tersebut? Tanda tanya. Teng Tong tertawa dingin, ujarnya. Orang pada saat ini, ada siapa yang tidak mengetahui kalau senjata rahasia berbisa dari keluarga Teng kami begitu bertemu dengan darah segera bekerja racun tersebut, Apabila aku tidak memberikan padanya obat penawar, aku kira dia tak akan hidup lebih lama lagi daripada satu jam. Terdengar orang muda yang berdiri di samping Jep Seng Iye itu dengan nada yang amat gelusar bentaknya. Ayahku apabila terjadi sesuatu hal, aku tusiauki yang pasti akan membalas sakit hati ayahku ini. Dengan dingin ujar Teng Tong. Akhir dari ayahmu, kau telah melihatnya sendiri dengan matu kepalamu, aku tidak akan percaya, apakah kau jauh lebih lihai dari ayahmu. Susiauki yang memandang tulang kiyang yang berbaring di tengah hujan yang masih turun dengan derasnya itu, mendadak dia lari menerjang ke depan dan membopong ayahnya masuk ke dalam ruangan kuil. Teng Tong mendadak maju selangkah ke depan, tangannya menyambar mencekam pergelangan kanan Yap Seng Le, dengan nada yang rendah ujarnya. Jika dilihat keadaan sekarang ini, sangat kalut sekai suasananya, kau seorang gadis yang masih suci apakah masih dapat mengurusi urusan di tempat seperti ini kita cepat pergi dari sini. Yap Seng Iye mengerutkan sepasang alisnya teriaknya. Lepaskan aku Ketika dia menoleh memandang nampak sepasang metu Teng Tong telah berubah menjadi merah membara, di antara sinar matanya itu terlihat mengandung suatu sinar yang sangat aneh sekali. Sinar aneh itu bagaikan dua buah kilat yang sangat tajam sekali menusuk ke dalam hatinya, di dalam pikiran seorang gadis yang baru saja menginjak kedewasaannya, membuat dia telah merasakan di dalam hati Teng Tong kini sedang bergolak suatu perasaan yang hebat, dan menginginkan tubuhnya yang indah itu, tanpa terasa dia menjerit tajam, dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan cekalan tangan Teng Tong itu. Suara jeritan tajam ini sangat tinggi sekali, di antara suara angin dan hujan yang masih turun itu tetap membuat pelingah setiap orang menjadi agak sakit. Ban Cong mendadak meloncat bangun dan menerjang keluar dari ruangan kuil itu, sepasang matanya memandang tajam ke arah Teng Tong, dengan gusar bentaknya. Kau akan berbuat apa? Tan Tong agaknya dikarenakan suara jeritan yang sangat tajam itu telah menjadi terkejut dan sadar dari napsu wirahinya yang sedang memuncak dengan hebatnya itu dengan perlahan dia berbatuk, dengan tawar sahutnya. Tak ada apa. Dengan langkah yang perlahan dia mengundurkan diri ke dalam ruangan kuil dan menonton pertempuran yang sedang berlangsung dengan hebatnya di tengah halaman itu. Selamanya Yap Siang Ie belum pernah melihat sinar matu yang demikian itu, pada saat perasaannya sungguh teriakan, terlibat olehnya bahwa sinar matu dari Teng Tong tadi itu agaknya hendak memeluk dan menelan dirinya bulat. Sekilas sinar kilat menyambar, dan membelah bumi diikuti dengan suara petir yang menyambar dengan keras memekikan telinga, angin dan hujan makin turun dengan hebatnya dengan bantuan dari kilat yang terus menyambar, menambah suasana yang seram dan mengerikan serta pemandangan yang mendirikan bulu Roma. Sekonyong terdengar suara dengusan yang berat, sip pukulan sakti luping serta Tban Siao Tian bersama-sama terjatuh ke atas tanah. Kiranya kepandayan yang dimiliki dua orang itu seimbang, setelah bergebrak beberapa juru selamanya tetap tak dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang mengalami kekalahan, ketika itulah luping melancarkan serangan hebat dan dengan tepat mengenai dada kiri dari den Siao Tian, sedang den Siao Tian sambil menahan rasa sakitnya balas melancarkan serangan dan dengan tepat mengenai bahu luping, sehingga dengan demikian dua orang itu sama menderita luka yang parah dan bersama terjatuh ke atas tanah. Sian Gua Toh Tiang sambil memejamkan sepasang matanya duduk di depan pintu dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengatur pernafasan, terhadap pertempuran sengit yang terjadi di depan matanya bagaikan tak merasanya sedikitpun. Bagian ke-9 Yap Sian Ie dengan perlahan menghela nafas, seorang diri ujarnya. Bagaimana terjadinya hal ini? Dia menolakkan wajahnya memandang, nampak bancong dengan termangu-mangu berdiri di sampingnya, dan melototkan sepasang matanya, sedang pada dadanya naik turun tak hentinya, agaknya di dalam hatinya pun dia merasakan suatu getaran yang sangat hebat sekali, dalam hatinya dia merasa sangat heran, dengan langkah yang perlahan dia berjalan ke arahnya, dan ujarnya. Su Heng, bagaimana dengan kau? Mendadak dia merasakan bahwa sepasang mata bancong itu memancarkan suatu sinar mata yang sangat aneh sekali, dan mirip sekali dengan tengtong tadi, segera hatinya menjadi sangat terperanjat tanpa terasa dia mundur lima langkah ke belakang. Terdengar bancong dengan berat berbatuk, sambil tertawa panggilnya. Sumo ai, sumo ai. Dengan langkah yang lebar dia berjalan mendekat. Yap siang le dengan nada yang keras membentak. Cepat hentikan langkahmu untuk maju, kau sedang gila kah? Mereka sejak kecil dibesarkan bersama Yap siang le terhadap Su Hengnya ini sangat mengenal sekali akan sifatnya, selamanya bukan saja dia selalu menghormatinya, bahkan terhadapnya sangat menyayangi sekali, entah bagaimana jadinya, kini ternyata telah berubah menjadi demikian, hal ini bukan saja membuat dia sangat terkejut dan takut. Bahkan di dalam hatinya bertambah lagi dengan satu lapis kecurigaannya. Bancong yang dibentak sedemikian rupa oleh sumo ai-nya, pikirannya agaknya jauh menjadi lebih sadar lagi, segera dia menghentikan langkah kakinya dan menutup sepasang matanya. Tampak pada dadanya tak hentinya bergerak naik turun, agaknya sedang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan suatu penderitaan yang sangat hebat. Ketika dia mendungakan kepalanya memandang, tampak Seng Sem Tong dengan Yen Hang yang dua orang jago berkepandaian tinggi dari bulim sedang bergebrak sampai titik yang menentukan. Tongkat bambu dari Seng Sem Tong sebentar diulurkan, ditutupkan, menuapu, memotong, memukul dan macam lagi gerakan yang sangat lihai, satu tongkat bambunya sebentar digunakan sebagai golok, pedang, tombak, toya dan berubah terus-menerus. Perubahan dari sepasang pukulan dari Yen Hang Kang, menggunakan kedudukan bertahan terus melawan musuh, tidak perlu Seng Sem Tong mengadakan penyerangan bagaikan hebatnya pun, dia selalu tidak menjadi gugup, tempat di sekitar tubuhnya ditutup dengan sangat rapatnya, di mana tangannya menusuk, memaksa Seng Sem Tong mau tak mau harus mengubah jurus penyerangnya. Keadaan dari pertempuran ini sudah dapat dilihat dengan sangat jelas sekali, Jika dipandang dari luar tongkat bambu di tangan Seng Sem Tong sekalipun selalu melancarkan serangan memaksa dan menerjang ke pihak musuh, memaksa Yen Hang Kang harus selalu melindungi dirinya tak sempat melakukan pembalasan sedikitpun, tetapi keadaan sesungguhnya, Yen Hang Kang yang memegang peranan di dalam pertempuran ini, asalkan orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali pandang saja telah dapat melihatnya, tak sampai ratusan jurus lagi, Seng Sem Tong apabila dapat lolos dari pukulan sakti dari tangan Yen Hang Kang sudahlah cukup sangat untung sekali. Mungkin dengan turunnya hujan yang demikian derasnya itu, membantu orang untuk cepat menjadi sadar kembali, dan Xiao Tian dengan sip pukulan sakti Lu Ping pun bersamaan waktunya menjadi sadar kembali. Dan Xiao Tian mengibaskan air hujan yang membasahi seluruh tubuhnya, sambil menarik napas panjang, dia membalikan tangannya mencabut keluar pedang yang terselip di punggungnya, dengan nada yang sangat dingin bentaknya. Orang Xiao Lu, cepat cabut keluar senjatamu, kita ini hari harus bertempur hingga salah satu di antara kita binasa. Lu Ping mengobat-abitkan sepasang telapaknya ujarnya. Orang silu bergebrak dengan orang lain, selamanya tak mungkin akan menggunakan senjata tajam. Dan Xiao Tian menyabetkan goloknya, sambil ujarnya. Engkau sendiri yang cari mati janganlah menyalahkan aku kalau berlaku kejam. Di antara hujan yang turun dengan derasnya itu terlihat berkelebatnya sinar golok yang sangat menyilaukan mata. Sian Kua Toa Tiang yang menutup matanya sambil duduk bersila, mendadak mementangkan sepasang matanya, dengan suara nyaring yang bagaikan guntur dengan keras bentaknya. Semua berhenti bergeberak. Di antara suara bentakannya itu tubuhnya melompat dan melayang keluar sedang tangannya mencabut keluar pedang panjangnya, pedangnya bergerak bagaikan koda terbang yang sedang melayang, meluncur dengan hebatnya ke tengah gelanggang di mana terjadi pertempuran sengit antara Seng Sem Tong dengan Yen Hang Kang, pedangnya berputar membuat lingkaran pedang dan berubah menjadi suatu sinar pedang yang sangat dingin, dengan paksa dia memisahkan kedua orang itu. Yen Hang Kang pada saat itu telah berada di atas angin dan bersiap hendak melancarkan serangan balas menyerang mendadak nampak Sian Gua Tau Tiang campur tangan dengan paksa memisahkan diri mereka berdua tanpa terasa menjadi sangat gusar sambil tertawa dingin bentaknya. Tau Tiang mempunyai maksud apa? Apakah hendak menyerang aku seorang dengan mengerubut? Sian Gua Tau Tiang mendongakan kepala ia ke atas sambil tertawa panjang, ujarnya. Yen Chiang Bun Jin apakah tidak merasa terlalu berat? Pinto percaya pedang panjang di tangan Pinto ini tidak di bawah ilmu pukulan dari Yen Chiang Bun. Dengan perilahan dia menghela nafas, lanjutnya. Tetapi Pinto tidak mempunyai niat untuk bergebrak melawan Yen Chiang Bun Jin. Sinar matanya menyapu sekejap ke arah Yen Hang Kang dan Seng Sem Tong kemudian ujarnya lagi. Kalian berdua haruslah berpikir dengan kepala dingin dan tenang dengan kedudukan dari kalian berdua yang telah mempunyai nama besar di dalam bulim bagaimana tidak dapat menahan dua-tiga patah kata yang mengakibatkan bentrokan apalagi Seng Lo O Chiang Pue merupakan seorang angkatan tua di dalam bulim dan mempunyai nama besar mana dapat karena satu-dua patah kata berebutan saja telah bergebrak melawan Yen Chiang Bun Jin. Yen Hang Kang menjadi tertegun, ujarnya. Hal ini memang sedikit merasa sangat heran sekali. Setelah melewati suatu pertempuran yang demikian dasyatnya itu perasaan yang sesak di dalam hatinya serta api amarahnya yang tiba menerjang di dalam hatinya pun telah jauh berkurang. Sian Kua To Tiang menghadap ke langit memandang hujan yang terus turun dengan hebatnya itu yang mana mengakibatkan wajahnya menjadi basah kuyuk. Kemudian lanjut naja lagi. Tidak dapat dirahasiakan lagi kepada kalian, Plinto tadi pun merasakan hawa napsu yang mendadak menyerang tubuh dan ingin sekali mencabut keluar pedangnya untuk bergebrak matian melawan orang lain sehingga melihat darah segar mengalir keluar baru dapat menghilangkan hawa napsu yang mengekang di dalam hati itu tetapi untung aku segera mengetahuinya dan bersemedi mengatur pernafasan dengan demikian perasaan yang bergolak di dalam hati menjadi tenang kembali dengan kejadian ini, aku kira kalian pun mempunyai perasaan yang sama dengan apa yang dialami oleh Plinto. Seng Seng Tong dengan berat berbatuk, kemudian sahutnya, tidak salah, tidak salah, Lohu pun mempunyai perasaan. Demikian. Sinar metu dari Sian Wat To Tiang dengan perlahan menyapu sekejap ke wajah dan Siao Tian serta sipukulan Sakti Luping, ujarnya. Titik 2. Mereka berdua pun aku kira sama seperti dengan kita. Yen Hang Kang mendadak melayangkan tangannya melancarkan serangan, suatu angin pukulan yang santar menerjang ke tengah antara Luping dengan Den Siao Tian, air hujan yang terkena angin pukulan yang membuat kedua orang itu segera menghentikan pertempurannya, dan menoleh memandang ke arah Yen Hang Kang, bersama-sama ujarnya. Yen Hang apakah artinya? Yen Hang Kang tertawa serak, sahutnya. Kalian berdua lebih baik untuk sementara jangan bergebrak terlebih dahulu, apabila sungguh ingin meneruskan pertempuran ini, nanti mulai lagi juga belumlah sampai terlambat. Sian Qua To Tiang melanjutkan perkataannya. Kalian silahkan masuk ke dalam ruangan kuil itu, pintu ada urusan yang hendak disampaikan. Para jago mengikuti perkataannya berjalan masuk ke dalam ruangan kuil, seluruh sinar matanya ditujukan ke atas tubuh Sian Qua To Tiang, dan berdiam diri tak berberkata, dia mereka mengatur pernapasannya masing. Sian Qua memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, sambil menghela nafas ujarnya. Pintu sejak memasuki pintu keagamaan sekalipun belum dapat menghindarkan diri dari naps untuk mencari nama, tetapi selama sepuluh tahun mendatang ini, selamanya belum pernah merasakan. Bergolaknya napsu di dalam hati, kiranya kalian pun tentunya mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dialami oleh Pintu. Dan Siaotian menghela nafas panjang, ujarnya. Ucapan dari To Tiang sangat tepat sekali, Cai He dengan Lu Heng selamanya tak mempunyai dendam sakit hati apapun, dan sedikit pun tak mempunyai perasaan untuk bergebrak entah bagaimana tanpa terasa telah dapat bergebrak, agaknya di dalam hatiku mempunyai suatu hawa sesak yang menerjang di dalam hatiku, apabila tidak bergebrak dengan orang lain, rasanya tak tahan untuk menderita perasaan itu terus-menerus. Si pukulan sakti, Lu Ping pun mengangkat bicara, ujarnya. Aku pun mempunyai perasaan yang demikian, di dalam hati tak. Hentinya aku memperingatkan diriku sendiri untuk tidak sampai bergebrak dengan Dan Heng, tetapi hawa sesak di dalam hati sukar sekali untuk ditahan, tak kusadari ternyata tetap saja telah bergebrak melawan Dan Heng. Sian Gua To Tiang menganggukan kepalanya ujarnya. Inilah sebabnya mengapa Pinton menasehatkan kalian untuk sementara berhenti dari saling serang-menyerang, jika menurut keadaan yang sebenarnya di antara kita sekalian tak ada yang penting untuk harus saling mengadu jiwa, tetapi begitu kalian turun tangan tidak satupun yang tidak mengeluarkan jurus serta ilmu sakti andalannya, dan ingin sekali di dalam satu jurus membuat lawannya binasa, peristiwa yang demikian anehnya ini sungguh membuat orang sukar sekali untuk memahaminya. Seng Sem Tong mendadak mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah sambil ujarnya. Lu Ohu masih mempunyai satu perasaan yang sangat malu sekali untuk diucapkan keluar, aku kira kalian akan mentertawai saja. Sekalipun apa yang hendak diucapkan itu belum dikatakan keluar, tetapi para jago agaknya semua mempunyai perasaan yang sama setiap orang wajahnya berubah menjadi merah padam, tanpa terasa seluruh sinar matanya beralih ke wajah Yap Siang Ie. Ujar Yen Hang Keng Urusan telah demikian mendesaknya, Seng Heng lebih baik diucapkan keluar saja. Sinar matu dari Seng Sem Tong menyapu sekejap ke arah Yap Siang Ie yang sedang bersandar di depan pintu ujarnya. Nona lebih baik menyingkirlah sejenak. Setelah melewat suatu pertempuran yang sangat sengit itu, rasa sesak di dalam hatinya pun agaknya telah jauh berkurang, sedang pikirannya pun menjadi makin sadar kembali. Yap Siang Ie mendadak merasa bahwa sinar matu dari semua orang di sana pun mirip sekali dengan Teng Tong, asalkan sinar matanya. Bertemu dengan sinar matatanya, perasaannya segera timbul beberapa bagian seperti seseorang yang sangat membutuhkan sesuatu, bagaikan setiap orang itu terhadap dirinya telah mengandung hati yang tidak beres. Dia menoleh memandang sekejap ke arah Seng Sem Tong, dan menggerakkan kakinya berjalan ke samping menghindarkan diri dari pandangan sinar mata para jago itu, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh, dengan diam-diam mencuri mendengar. Terdengar Seng Sem Tong menghela nafas panjang, ujarnya, Lohu bukan saja mempunyai perasaan yang sesak sekali di dalam. Hati seperti apa yang dialami oleh saudara sekalian, bahkan, dia tetap sukar sekali untuk melanjutkan perkataan selanjutnya. Mendadak dan Xiao Tian melanjutkan perkataannya. Bukankah timbul suatu perasaan nafsu birahi yang sangat hebat? Titik. Seng Sem Tong menganggukan kepalanya, sahutnya. Tidak salah, Lohu selama hidupnya tidak pernah mendekati kaum. Wanita, tidak peduli melihat gadis yang bagaimana cantiknya pun, selamanya bagaikan tidak pernah melihat akan hal itu, dan kini usiaku telah demikian tingginya, sedang rambutnya pun telah seluruhnya, sungguh tak disangka ternyata. Sian Kua Tau Tiang dengan nada yang sangat serius ujarnya, Pinsa pun juga mempunyai perasaan yang sama, inilah nafsu yang bergolak di dalam hatinya di mana kita tak kuasa untuk menahan hawa tersebut sehingga mengakibatkan kita saling bunuh-membunuh, rencana yang paling baik saat ini adalah lebih baik sejak kini berusaha menjauhkan nonayap dari tempat ini, entah bagaimana maksud dan pendapat dari saudara sekalian? Titik. Ujar Seng Sem Tong. Tidak salah, setelah dia meninggalkan tempat ini, mungkin dapat menghilangkan suasana saling bunuh-membunuh di tempat ini. Ujar Yen Hang Yang mendadak. Cai He mempunyai suatu hal yang masih tidak jelas, harap Tau Tiang mau memberikan pendapatnya. Titik. Sahut Sian Guat. Aku kira Pinto tidak mempunyai daya untuk memberikan penjelasan tentang apa yang Yen Chiang Bun Jin kurang mengerti itu. Ujar Yen Hang Kang. Tau Tiang terlalu sungkan. Dia berhenti sejenak, kemudiannya lagi. Penyakit ini ditimbulkan dari perkampungan keluarga Lemkong, hal ini tak dapat diragukan lagi, tetapi aku yang tidak paham adalah mereka mempunyai tujuan apa-apa. Bila dikata orang dari keluarga Lemkong itu mempunyai niat untuk mencelakai diri kita, dapat secara diam turun tangan jahat, dan meracuni diri kita semua sehingga binasa. Tanda petik. Tiba di dalam ulu hatinya terasa suatu hawa panas yang sangat hebat sekali menerjang ke atas, seluruh urat nadinya berkembang menjadi bertambah besar, sedang jantungnya pun makin berdebar makin menjadi hebat, seluruh urat serta tulangnya mengeluarkan suara yang nyaring, ingatan untuk berbuat seorang timbul di dalam hatinya dan menerjang terus ke atas, sehingga sukar untuk ditahan lagi. Sian Kwa Tori yang nampak sepasang metu dari Yen Hang yang berubah menjadi merah padam, sedang sinar matanya selalu ditujukan ke belakang ruangan itu, bagaikan seekor ajak yang sedang kelaparan sedang mencari mangsanya. Anehnya, sikap serta perasaan seperti itu mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali untuk menukar ke orang lain, di dalam sekejap metu saja para jago di dalam merangan itu telah merasakan sangat sukar sekali untuk menahan dirinya, makin memikirkan untuk memedamkan perasaan yang bergolak itu, napsu wirahinya makin bertambah hebat dan sukar untuk dikendalikan lebih lama lagi. Sekalipun Sian Kwa Tori yang yang mempunyai latihan kebatinan yang sempurna, agaknya juga terkena sekali perasaan yang bergolak dengan ahabatnya itu, seluruh wajahnya berubah menjadi merah membara, dan makin lama makin berubah menjadi sungguh merah padam. Angin dan hujan makin lama turun makin kecil, tetapi di dalam ruangan kubil itu, sebaliknya diliputi oleh suatu suasana yang sangat tegang sekayu, semua orang yang berada di dalam ruangan itu agaknya sedang menggunakan seluruh tenaganya untuk berusaha melindungi dirinya, sepasang metu dari orang itu pun telah berubah menjadi merah membara. Yap Sian Iye yang bersembunyi di belakang ruangan kubil itu dan sedang mencuri mendengar perkataan yang sedang diucapkan oleh para jago, mendengar ketika mereka berbicara hingga di tengah mendadak terputus, dan lama sekali tak terdengar lagi suara sedikitpun, dalam hatinya terasa menjadi sangat heran, tak tertahan lagi dia mengajukan kepalanya melihat ke dalam ruangan itu. Yen Hang Kang begitu nampak orang yang mengintip ke dalam ruangan itu adalah seorang gadis yang cantik, mendadak dia membetak dengan nyaring dan menerjang keluar ruangan. Dalam hati Yap Sian Iye terasa menjadi bergetar, dengan cepat dia mengundurkan dirinya ke samping. Gerakan Yen Hang Kang itu sangat cepat sekali, begitu dia melompat keluar, dan melihat Yap Sian Iye menghindar ke samping, tubuhnya segera menubruk ke arahnya, tangannya menyambar dan mencekal ke tubuhnya. Yap Sian Iye dengan nyaring menjerit, bentaknya, kau akan berbuat apa tanda tanya. Titik. Tubuhnya segera miring ke samping untuk menghindar dari sambaran ini, sedang tangannya membalik melancarkan serangan. Wajah dari Yen Hang Kang kini makin bertambah merah, sinar matanya bagaikan sorotan api yang membara, dengan kencang dia menggigit giginya hingga mengeluarkan suaranya ring, agaknya dengan paksa dia bertahan terhadap suatu kesakitan yang amat sangat. Wajahnya sangat menyeramkan sekali, sikap serta gerak geriknya buas bagaikan orang yang kemasukan roh jahat, nampak Yap Sian Iye melancarkan serangan ke tubuhnya, dia tidak menghindar, bahkan balikan tangannya mencekal ke arahnya. Mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat, tubuh Sian Wat Tohoti yang bagaikan kilat cepatnya telah menubruk datang. Terhadap orang berkepandaian tinggi dari Butong Pei ini, Yap Sian Iye mempunyai kepercayaan yang sangat tebal sekali, dia percaya bahwa orang semacam ini, termasuk Sian Wat Tohoti yang inilah yang dapat melindungi dirinya, dan satunya orang pula yang mau melindungi akan keselamatan dirinya, oleh sebab itu, begitu dia mengetahui bahwa yang datang adalah Sian Wat Tohoti yang, dia tidak lagi lari menghindar. Terasa pergelangan tangannya menjadi kencang, jalan darah di tangan kirinya telah dicekal dengan sangat kencang. Yen Hang Kang dengan sangat cepat sekali menerjang datang, tangannya melayang menerjang ke arah Sian Wat Tohri yang. Sian Wat mengangkat telapak tangannya menyapu ke arah depan, terdengar suara bentrokan yang nyaring, sepasang telapak tangan itu saling terbentur satu sama lainnya, sedang tubuh kedua orang itu pun tergetar sehingga masih mundur dua langkah ke belakang, hal ini terlihat bahwa bentrokan yang baru saja terjadi ini, kedua orang itu telah mengerahkan tenaganya sampai tujuh bagian. Yen Hang Kang dengan keras membentak, sekali lagi dia menerjang datang, sepasang telapak tangannya berturut-turut melancarkan serangan gencar, setiap pukulannya bagaikan membelah gunung dasyatnya, kekuatannya itu sungguh membuat orang menjadi sangat terkejut. Tangan kiri Sian Wat Tohoti yang tetap mencekal pergelangan tangan Yaps Yang Ie dengan kencangnya dan tidak melepaskan, sedang tangan kanannya menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Yen Hang Kang dengan gencar itu. Jago pedang yang telah menggetarkan seluruh bulim ini, nama besarnya bukanlah nama kosong belaka, bukan saja ilmu pedangnya dapat melebih seluruh jago dari bulim, sekalipun ilmu dengan menggunakan telapak tangannya pun cukup menggetarkan hati setiap orang, tampak dia menotok telapak tangannya untuk memutuskan urat. Pada telapak tersebut memaksa Yen Hang Kang harus mengubah seluruh jurus serangannya yang ganas dan menarik kembali serangannya. Hati Yaps Yang Leng menjadi makin mantap ketika dia memperhatikan sekejap kesekeliling tempat itu, tampak semua orang yang sedang memperhatikan jalannya pertempuran ini, wajahnya semuanya berubah menjadi merah padam, sedang sinar matanya menampilkan perasaan yang sangat haus sekali, dan dengan tajam memperhatikan tubuhnya, bagaikan ingin menelan dirinya bulat. Semua orang itu, termasuk Su Heng seperguruannya serta Teng Tong juga memandang ke arah dirinya dengan sinar mati yang demikian itu. Dia sebenarnya adalah seorang yang sangat cerdas sekali, begitu memandang keadaan seperti itu, segera dia mengetahui bahwa suasananya tidak beres, orang yang berada di tempat itu semuanya merupakan orang yang mempunyai nama besar di dalam dunia kangong, dan selamanya tidak gemar akan pipi licin, dan tak mungkin akan berubah menjadi seperti orang gila semacam ini, apalagi waktu perjalanan menuju ke tempat ini, orang itu semuanya biasa saja, sekalipun setiap orang itu mempunyai niat untuk mendapatkan dirinya, tetapi selamanya disimpan di dalam hatinya, selain Teng Tong, orang lain tak ada lagi yang berbuat seperti dia itu, tetapi entah bagaimana kini semuanya telah berubah menjadi demikian menakutkan dan mengincar tubuhnya. Hatinya menjadi tergerak, terpikir olehnya bahwa dirinya kini telah berada pada suatu sudut yang berbahaya sekali, orang itu agaknya semuanya telah kehilangan pikiran jernihnya, perbuatan mereka pun sudah sukar sekali untuk diperhitungkan lagi, dan untuk mengatasi keadaan semacam ini haruslah menggunakan tangan yang keras baru dapat menguasainya kembali, apabila dirinya akan meloloskan diri, dengan kekuatan yang dimiliki sekarang ini tak mungkin akan dapat meloloskan dirinya dengan selamat. Pada saat dia berpikir itu, mendadak terdengar beberapa kali suara bentakan yang nyaring, dan Xiao Tian, si pukulan, sekti, luping serta Teng Tong bersama menerjang datang. Beberapa orang ini bersama melancarkan serangannya ke arah Sian Gua Tau Tiang, kini telah berubah menjadi incaran dari orang itu. Sekalipun kepadaian yang dimiliki oleh Sian Gua Tau Tiang jauh melebih orang lain, tetapi dia pun sukar sekali untuk menahan serangan serta kerubutan dari beberapa orang jago berkepadaian tinggi ini, makin lama dia pun mulai tak tahan untuk tetap bertahan dari setiap serangan itu. Keadaan yang demikian mendesaknya itu membuat dia mau tak mau untuk sementara harus melepaskan cekalan pada pergelangan tangan kiri Yaps Yang Iyei, dan mulai menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk menahan dan memunahkan serangan yang dilancarkan dari sekeliling tuhunya itu. Di dalam pertempuran yang terjadi demikian sengitnya itu, mendadak luping mengerahkan seluruh tenaganya melancarkan satu kali serangan dan menerjang ke depan dada dari Sian Gua Tau Tiang, dia yang mempunyai nama sebagai sip pukulan sakti, serangan pukulan yang dilancarkan ini, mungkin telah menggunakan seluruh tenaga yang dilatihkannya selama hidup Nia, dapat dibayangkan bagaimana hebatnya serangan tersebut. Sian Gua Tau Tiang mengangkat tangan kanannya, dengan menggunakan jurus pikbun Tui Gua Tau menutup pintu mendorong bulan menyambut datangnya serangan hebat dari luping ini. Terdengar suara benturan yang sangat dasyat, pukulan serta serangan telapak terbentur satu sama lainnya, memaksa luping tergetar mundur saru langkah ke belakang. Tetapi Yan Hongkeng dengan menggunakan kesempatan ini melancarkan serangan hebatnya, tangan kirinya dengan menggunakan jurus penghoketong atau sungai beku membelah ke samping melancarkan pukulan gencarnya, memaksa Sian Gua Tau untuk dengan cepat mengundurkan dirinya dua tindak ke belakang, sedang tangan kanannya dengan menggunakan jurusin Leong Jutiun atau naga sakit menebus mega mencengkeram ke bahu kanan dari Yap Siang Lei dengan sekuat tenaga ditariknya ke belakang dan berhasil mencekal Yap Siang Ie. Haruslah diketahui bahwa sejak kecil, Yap Siang Ie telah mendapat ajaran langsung dari ayahnya di dalam ilmu silat, Sebenarnya dia dapat menghindarkan diri dari satu jurus Jin Nasu Hoat yang dilancarkan oleh Yan Hongkeng ini, tetapi nona yang sangat cerdik serta mempunyai nyali yang sangat besar ini sejak tadi telah mempunyai daya untuk menghadapi musuhnya, oleh karena itu dia sedikit pun tidak menghindarkan diri dan sengaja membiarkan dirinya dicekal oleh pihak lawan. Inilah suatu pertempuran yang sangat aneh sekali, tujuan dari seluruh orang yang sedang bertempur dengan hebat itu agaknya adalah dikarenakan Yap Siang Ie seorang, begitu Yan Hongkeng berhasil menarik Yap Sing Ie ke arahnya, para jago yang sedang mengerumbuti Sian Wat To Tiang ini mendadak berhenti bergerak dan semua sinar matanya beralih ke atas tubuh Yan Hongkeng dan memandangnya dengan tajam. Hal ini adalah suatu suasana yang penuh diliputi oleh perasaan dengki, iri serta napsu birahi yang tak terkendalikan, Sian Wat To Tiang dan Yan Hongkeng agaknya telah menjadi sedikit lebih sadar lagi, sedang warna merah-bara yang meliputi wajahnya pun jauh lebih baikan dan hampir lenyap. Pertempuran yang sengit itu untuk sementara menjadi berhenti lagi tetapi kesiap siagaan tetap tak menjadi kendor, suatu hujan badai. Yang kencang pun menjadi terang untuk sesaat. Yan Hongkeng memandang sekejap kesepasang metode dari Yap Siang Ie, dengan perlahan-lahan dia melepaskan jarinya, sambil ujarnya. Bagaimana ini sebenarnya nona apakah sampai terluka tanda tanya? Titik. Yap Siang Ie yang menggelengfkan kepalanya, sahutnya. Masih baikan titik. Sinar matanya berputar, nampak wajah merah membara dari para jago lainnya pun makin lama makin berkurang, agaknya setelah mengalami suatu pertempuran yang demikian sengitnya itu, pikiran dari orang itu menjadi makin sadar dan terang kembali. Yan Hongkeng menoleh memandang sekejap ke arah Seng Semtong, ujarnya kemudian. Seng Heng, orang ini semuanya mencurahkan seluruh sinar matanya ke atas tubuhku, entah mereka itu mempunyai maksud tujuan apa. Seng Semtong mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, sambil sahutnya. Tentang hal ini, Loohu sendiri juga tidak begitu jelas. Ujar Yan Hongkeng lagi. Setelah mengalami pertempuran yang demikian sengitnya ini, rasa sesak yang mengganggu di dalam dadaku ini pun agaknya telah jauh lebih berkurang. Sian Guatop Tiang mendadak mencabut keluar pedang panjangnya dan disabetkan ke tengah udara membuat suatu lingkaran pedang yang memencarkan sinar keperakan, kemudian ujarnya. Penyakit ini tentunya timbul dari perkampungan keluarga Lemkong, kita semuanya telah terkena suatu racun yang sangat berbisa sekali, hanya untuk sesaat sukar sekali untuk menduga mereka telah menggunakan racun macam apakah. Mendadak berkumandang datang suatu tindakan kaki yang cepat yang disertai dengan terbenturnya tongkat di atas tanah, dan memutuskan ucapan dari Sian Guatop Tiang yang belum selesai diucapkan keluar itu. Sinar metu dari para jago segera menengok ke arah suara itu, nampak seorang nenek tua berambut putih yang pada tangannya memegang sebuah tongkat bambu dengan tindakan yang sangat perlahan berjalan memasuki kuil itu. Di belakang tubuhnya, mengikuti dua orang gadis berbaju hijau yang usianya baru dua puluhan, pada tangan setiap gadis itu membawa sebuah kotak bulat yang tertutup sangat rapat. Seng Sem Tong setelah memandang terpesona ke arah nenek tua itu untuk beberapa saat lamanya, mendadak telah berteriak dengan nyaring. Majikan keluarga Lemkong. Gerakan serta gerak gerik dari si nenek tua berambut putih itu sekalipun kelihatannya sangat perlahan sekali, padahal sebenarnya sangat cepat sekali, ucapan dari Seng Sem Tong baru saja selesai diucapkan keluar, nenek tua berambut putih itu telah berdiri di hadapan para jago, tongkat bambunya diketukan ke atas tanah, dengan nada yang dingin ujarnya. Tidak salah, memang benar adanya, majikan perempuan dari keluarga Lemkong. Pada saat ini, hujan deras telah berhenti, sedang mega gelap belum lagi buyar angin musim gugur bertiup dengan kencangnya membuat sekitar tanah pekuburan serta pepohonan cemara tak hentinya mengeluarkan suara gemersik. Si nenek tua berambut putih itu seluruh tubuhnya memakai pakaian berwarna hitam gelap, wajahnya sangat pucat sekali tak nampak sedikit darah pun, tetapi dua orang gadis berbaju hijau yang mengikuti di belakang tubuhnya itu, sebaliknya sangat cantik sekali dan menggiurkan, wajahnya putih bersih bagaikan bunga, rambutnya digulung menjadi satu sedang kulitnya putih bersih bagaikan salju, sungguh seorang gadis yang sangat cantik sekali. Hati para jago yang baru saja tenang dari suatu pergolakan yang hebat, segera timbul lagi suatu perasaan yang tidak tenang dan membaranya napsu birahi. Begitu nampak gadis cantik yang sangat menggiurkan itu, napsu birahi itu makin lama makin menghebat dan menerjang terus ke atas, tanpa terasa wajahnya makin lama berubah menjadi merah padam, sedang sepasang matanya pun memandang tak berkedip ke arah gadis cantik itu. Wajah dari si nenek tua itu sekalipun kelihatan baru saja semibuh dari suatu penyakit yang berat, tetapi dua buah sinar matanya sangat tajam itu bagaikan dua buah kilat yang menyambar dan menembus ke dalam hati setiap orang. Di antara orang yang demikian banyaknya itu iman dari si Anwa Toa Tianglah yang paling tebal, sambil mengerahkan hawa murninya untuk menahan hawa napsu yang makin menghebat itu, dengan dingin dia membentak. Lam Kong Hujian Terasa suatu hawa yang sangat panas dari dalam tubuhnya menerjang ke atas, dengan cepat dia menutup sepasang matanya dan tak mengucapkan kata lagi. Lam Kong Hujian mendongakan kepalanya memandang ke angkasa yang penuh diliputi oleh awan gelap, dan tertawa terkekeh-kekeh, Ujarnya. Tidak lebih hanya selama sepuluh tahun saja, tetapi telah membinasakan empat keturunan dari anak cucu keluarga Lam Kong. Dendam sakit hati ini bagaimanapun harus dibalas. Terdengar suara bentakan nyaring, dan memutuskan ucapan si nenek tua berambut putih yang belum selesai diucapkan itu. Diikuti oleh suara yang nyaring agaknya suara dari robeknya baju, Sian Gwato Otiang yang memejamkan matanya, tak tertahan lagi membuka matanya untuk memandang, tampak Teng Tong telah berhasil mencekal seorang gadis cantik berbaju hijau itu, dan kini telah membuat baju yang dipakai gadis itu terobek separuh. Gadis cantik itu tidak memberikan perlawanan sedikit pun juga, malah sebaliknya tertawa ringan, sedang wajahnya makin menggiurkan. Lam Kong Hujian mendadak mengangkat tongkat bambu di tangannya dan dengan perlahan menotok ke arah Teng Tong, sambil tertawa kejam dengan dingin ujarnya. Orang muda, kau sungguh bernafsu sekali. Tongkat bambu yang ditotokan keluar itu dilakukan dengan sangat perlahan sekali, tetapi bagaikan ratusan ribu buah tongkat bambu yang bersama melancarkan totokan, membuat orang sulit untuk menghindarkan diri dari totokan tersebut. Teng Tong miringkan tubuhnya menghindar totokan yang ditujukan ke depan dadanya, tetapi igakirinya tetap terkena oleh totokan yang dilancarkan dengan menggunakan tongkat bambu itu, tak tertahan lagi dia terdesak mundur sebanyak tiga langkah ke belakang. Pada saat ini, sinar metu dari para jago seluruhnya telah berubah menjadi merah darah, dengan tajam memandang ke atas tubuh yang menggiurkan dari kedua orang gadis berbaju hijau itu, bagaikan serigala yang beberapa hari tidak mendapatkan mangsanya, dan mengeluarkan air liurnya terus meneres. Tak seorang pun yang memperdulikan luka yang diderita oleh Teng Tong itu, bahkan sampai mati hidupnya pun tak ada orang yang melihatnya, bagaikan dengan mereka itu tak ada sedikitpun hubungan. Lam Kong Hujian memandang sekejap ke arah dua orang gadis berbaju hijau itu sambil tertawa ujarnya. Sudah cukup, kita memasuki ruangan kuil itu saja. Tongkat bambunya dirintangkan di depan sambil melindungi kedua orang gadis berbaju hijau itu, dengan langkah yang lebar dia menerjang masuk ke dalam ruangan kecil itu. Para jago bagaikan terkena besi semirani saja, tanpa terasa merekap pun mengikuti dari belakangnya masuk ke dalam ruangan itu. Sian kuat Tau Tiang di antara orang itu, tenaga dalamnya paling kuat dan paling sempurna, bahkan sejak kecil mengikuti ajaran agama sehingga telah melepaskan hidup kedunia wian, sehingga daya tahan terhadap tubuhnya pun jika dibandingkan dengan orang lain jauh lebih kuat, sekalipun napsu birahi yang demikian hebatnya menyerang di dalam tubuhnya, dan sangat menderita sekali, tetapi pikirannya masih tetap sadar dan terang seperti biasa, dalam hati diam batinnya. Majikan dari keluarga Lam Kong ini mendadak dapat munculkan dirinya di tempat ini, urusan tersebut pastilah tidak sembarangan, aku selama hidupnya sampai saat ini belum pernah memikirkan akan paras elok sekalipun gadis itu sangat cantik sekali, tetapi entah bagaimana jadinya kini ternyata sukar sekali untuk menahan rasa birahinya begitu memandang pada seorang gadis, dan sulit untuk melepaskan diri, keluarga Lam Kong ini dengan membawa sakit mengejar datang kemari, tidak mungkin tanpa sebab apapun, hal ini membuktikan kalau dia sejak dahulu telah merencanakannya, kelihatannya kali ini jauh lebih berbahaya daripada untung, lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Sekalipun di dalam hatinya dia memikirkan hal ini dengan sangat jelas sekali, tetapi sepasang kakinya bagaikan tak mau mendengar perintahnya lagi, tanpa terasa dia pun menggerakkan kakinya berjalan ke dalam ruangan kuil itu. Si nenek tua berambut putih itu berdiri di tengah ruangan dengan sinar matanya yang tajam menyapu sekejap ke arah para jago, wajahnya berubah menjadi membesi dengan dingin ujarnya. Keluarga Lam Kong dengan orang dari golongan Pekcu maupun Hektu di dalam dunia Kangou selamanya tak mempunyai dendam sakit ilkti apapun, tetapi di dalam 10 tahun ini telah membuat 4 keturunan dari keluarga Lam Kong. Kami mengalami bencana bahkan satu persatu mengalami kematiannya dan tak ada kabar beritanya sedikitpun, sampai tulang belulangnya tak dapat ditemukan kembali, sehingga sekarang tinggal janda dari 5 keturunan, dan tak ada orang lagi yang datang membunuh kami. 10 tahun kemudian seluruh keluarga Lam Kong sudah tentu akan lenyap dari dalam bulan, kekejaman yang dilakukan ini selama ribuan tahun ini di dalam bulim jarang sekal terjadi. Pada saat ini, wajah dari para jago itu telah berubah menjadi merah membara, sepasang matanya dengan tajam memandang ke atas tubuh kedua gadis berbaju hijau itu, agaknya terhadap perkataan yang diucapkan oleh nenek tua berambut putih itu sedikitpun tak mendengarnya. Terdengar nenek tua berambut putih itu dengan keras tertawa terkekeh-kekeh, sambil menoleh memandang sekejap ke arah dua orang gadis berbaju hijau itu, ujarnya. Waktunya telah tiba, Apabila menyuruh mereka menderita seperti hal ini terus-menerus, aku kira mereka satu persatu akan berubah menjadi seorang gila, kalian cepat turun tangan. Dua orang gadis berbaju hijau itu saling berpandangan dan tersenyum, mendadak membuat gerakan yang sukar untuk ditahan bila memandang akan hal itu. Hawa nafsu garahi dari para jago pada saat itu telah mencapai pada puncaknya, bagaimana dapat menahan pancingan yang demikian. Menggiurkan itu, urat nadi dari setiap orang itu makin berkembang, sedang hatinya pun bagaikan dibakar, tak dapat ditahan lagi bersama-sama mereka menubruk ke arah dua orang gadis berbaju hijau itu. Tampak dua orang gadis berbaju hijau itu menggerakkan tubuhnya menghindar bagaikan kupu yang sedang terbang di antara bunga dan berkelebat dengan cepatnya di antara berebutan para jago itu, tubuhnya sangat lincah dan gesit sekali, hal ini membuktikan kalau di dalam tubuhnya mereka telah memiliki tenaga dalam yang sempurna. Sifat serta pikiran dari para jago itu telah hilang lenyap, sambil menubruk ke arah dua orang gadis berbaju hijau itu, mereka saling melancarkan serangan ke arah pihak lawannya, kau menerjang aku satu kali dan dibalas pula dengan satu kali serangan hebat, membuat suasana menjadi sangat kalut sekali, di dalam sekejap mati saja para jago itu telah serang menyerang dan tak ada yang mau mengalah. Di tengah suasana yang kacau serta tak keruan ini orang yang memiliki kepandayan tinggi sudah tentu jauh lebih baik dan lebih untung daripada orang lainnya, sedang orang yang memiliki kepandayan yang tak berbegitu tinggi, sejak tadi telah terluka oleh pukulan yang dilancarkan pihak lawan, seluruh tubuhnya penuh dengan darah segar yang mengalir keluar. Yang aneh adalah suatu tenaga yang sangat aneh telah melindungi tenaga mereka hingga tak habis digunakan, sekalipun tubuhnya telah menderita luka yang sangat parah, tetapi tetap tak mau melepaskan dengan begitu saja. Sian Kua Toti yang pada saat semula mulai bergeberak, masih dapat dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang dilatihnya beserta tebalnya iman untuk mengekang hawa nafsu yang menyerang dirinya itu, tetapi setelah lewat beberapa saat lagi, makin lama dia makin tak kuat untuk menahan akan nafsu yang makin menyerang dengan hebatnya itu, tanpa terasa lagi dia pun terjerumus di dalam pertempuran yang sangat kacau itu. Pertempuran kacau itu berlangsung beberapa saat lagi, Pertama dan Xiao Tian tak kuat untuk bertahan lebih lama lagi, dadanya terkena sambaran pukulan yang dilancarkan oleh Yan Hong Kang, darah segar-segera menyembur keluar dari mukanya, sedang tubuhnya jatuh ke atas tanah. Kemudian dia ikuti dengan tubuhnya Song Bun Koang, Pek Tiat Seng serta Ban Cong ke atas tanah, orang yang masih tetap tertahan di dalam pertempuran yang kacau itu tinggal si Yan Hua Toh Tiang Seng Sem Tong, Yan Gong Kang serta Lu Ping Yang Inem punyai kepandayan jauh lebih tinggi di antara orang itu, mereka pun tetap bergeberak tak hentinya. Si nenek tua berambut putih itu dengan perlahan mengerutkan alisnya dengan nada yang rendah ujarnya. Kepandayan dari empat orang ini tidaklah rendah apabila membiarkan mereka bertempur terusan, Aku kira harus melewati beberapa saat lagi. Dua orang gadis berbaju hijau yang cantik itu bersama membentak nyaring, tangannya yang halus putih itu mulai bergerak menerjang ke arah para jago. Orang ini sekalipun di dalam hatinya dibuat menjadi tak sadar pikirannya, tetapi tidaklah sampai dibuat menjadi tak tahu apa lagi, begitu nampak dua orang gadis berbaju hijau itu melancarkan serangan ke arah mereka, segera mengangkat tangannya untuk memunahkan serangan tersebar. Tetapi beberapa orang itu setelah mengalami pertempuran kacau yang sangat sengit itu, bagaimanapun tenaganya jauh lebih berkurang, sedang jurus terangan yang dilancarkan dua orang gadis berbaju hijau itu pun sangat aneh sekali dan sukar untuk dirabah setelah bertempur beberapa waktu kemudian, semuanya berhasil ditotok jalan darahnya oleh kedua orang gadis berbaju hijau itu akan rubuh ke atas tanah. Si nenek tua berambut putih itu tersenyum, dengan nada yang rendah hujarnya kepada kedua gadis berbaju hijau itu. Angkut mereka ke dalam ruangan kuil itu. Dua orang gadis berbaju hijau itu menyahut, dan mengangkat semua jago yang rubuh di atas tanah itu ke dalam ruangan kuil itu. Pada saat itu, hanyalah Yap Siang Ie yang tidak mengikuti kancah pertempuran yang demikian kacaunya itu dia tetap dengan tenang berdiri di samping memandang pertempuran yang terjadi dengan sengitnya itu, agaknya dia telah dibuat menjadi sangat terkejut sehingga lupa untuk melarikan diri. Terdengar si nenek tua berambut putih itu dengan dingin ujarnya, lepaskan kain hitam yang menutupi wajahmu itu. Yap Siang Ie memandang sekejap ke arah nenek tua berambut putih itu, tetapi tetap berdiri di sana dengan tenangnya, bergerak sedikit pun tidak. Si nenek tua berambut putih itu mengerutkan alisnya ujarnya. Engkau mendengar tidak? Apakah kau menyuruh aku turun tangan? Sendiri? Sepasang matu dari Yap Siang Ie menampilkan sinar matanya yang agak terperanjat dengan perlahan dia melepaskan kain hitam yang membungkus wajahnya itu. Si nenek tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke atas wajah Yap Siang Ie dan memandangnya dengan tajam, ujarnya. Sungguh seorang nona yang sangat cantik. Yap Siang Ie hanya merasakan sinar tajam yang dipancarkan keluar dari sepasang matusi. Si nenek tua berambut putih itu mengandung suatu naps untuk membunuh, dalam hati dia merasa sangat terkejut. Pikirnya, Orang ini bukan saja mempunyai tenaga dalam yang sangat mengejutkan hati orang, bahkan di dalam dadanya penuh diliputi oleh perasaan dendam dan sakit hati pun sifatnya sangat kejam sekali. Sekalipun dia merupakan seorang gadis yang jarang sekali berkelana di dalam dunia kangong, tetapi pikirannya sangat panjang, dan sangat cerdik sekali, dalam hati dia tahu para jago mendadak dapat berubah menjadi hampir mendekati seperti orang gila ini pastilah di dalamnya mempunyai sebab yang lain, di tengah pertempuran yang terjadi demikian kalutnya itu mendadak majikan dari keluarga lemkong dapat tiba di tempat itu, kiranya sudah pasti sejak sebelumnya telah disusun suatu rencana yang masak, dan rahasia itu segera akan terbuka, oleh sebab itu, dia tidaklah meminjam kesempatan itu untuk melarikan dirinya. Si nenek tua berambut putih itu setelah memandang sejenak ke arah Yapstang Ie dengan menggunakan sinar matanya yang aneh itu, mendadak dia tertawa ujarnya. Anak, kau sungguh baik sekali. Suara ucapannya mendadak berubah menjadi sangat ramah sekali, sekalipun wajahnya masih tetap dingin bagaikan es diam pikir Yapstang Ie. Di bawah keadaan yang demikian bahayanya ini, aku haruslah berpura-pura menjadi seorang yang sama sekali tak mengetahui adanya orang jahat di dalam dunia ini, terhadap segala sesuatu tak mengetahuinya dan merasa bingung, dengan berbuat demikian mungkin akan menghilangkan rasa was di dalam hatinya terhadapku, kemudian barulah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Segera dengan pura seorang yang bodoh, tanyanya, tempat mana dari ku yang yang baik titik. Si nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar, sahutnya. Kau tidak terkena racun yang ganas. Tidak menanti Apsiang Ie untuk berbicara lagi, segera dia memerintahkan kepada dua orang gadis berbaju hijau itu, ujarnya. Totok jalan darahnya, kemudian dengan menggunakan buah sengsintong membiarkan mereka menjadi sadar kembali. Dua orang gadis berbaju hijau itu bersama-sama menyahut, dengan mengikuti perintahnya menjalankan tugasnya, pertama-tama mereka menotok jalan darah dari para jago kemudian barulah membuka kotak berbentuk buiat itu. Di dalam kotak yang berbentuk bulat itu terlihat penuh berisikan suatu cairan yang berwarna hijau tua, bau harum memancar keluar membuat ruangan itu menjadi sangat harum sekali. Dua orang gadis berbaju hijau itu berwarna hijau tua, bau harum memancar keluar membuat ruangan itu menjadi sangat harum sekali. Dua orang gadis berbaju hijau itu berpisah masing melakukan pekerjaannya, sambil memaksa membuka mulut para jago, kemudian masing dimasuki cairan yang disebut sebagai kuah sengsintong itu. Si nenek tua berambut putih itu dengan perlahan mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, dengan dingin ujarnya kepada Yap Siang Ie. Anak, kau apa ingin melihat urusan ini hingga sangat jelas? Titik. Yap Siang Ie yang dipecahkan rahasianya oleh ucapan yang baru saja dikatakan oleh si nenek tua berambut, putih itu, tanpa terasa hatinya menjadi berdebar-debar, diam pikirnya. Majikan dari keluarga Lemkong ini, sungguh sangat cerdik, licik serta sangat lihai. Terdengar si nenek tua berambut putih itu mendongakan kepalanya sambil tertawa dingin, ujarnya. Pada saat ini selamanya tak seorang hidup pun yang akan mengetahui rahasia dari keluarga Lemkong kami, anak tanda seru kau kalau ingin melihat dengan jelas boleh saja, tetapi setelah kau mengetahui dengan jelas, janganlah mengharapkan kau dapat hidup di dunia ini lebih lama lagi. Yap Siang Ie dia mengerutkan alisnya terasa olehnya bahwa setiap kata yang diucapkan olehnya bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam menusuk ke dalam hatinya, bahkan ucapannya sangat tegas dan ketus, membuat orang sukar untuk memberikan jawabannya. Kuah Seng Seng Tong ternyata benar mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa sekali, para jago setelah meneguk cairan tersebut tak lama, segera telah dapat sadarkan dirinya. Sinar matusi nenek tua berambut putih itu dengan tajam menyapu ke atas wajah para jago, dengan dingin ujarnya. Kemudian, keluarga Lemkong, dengan orang yang mempunyai nama besar dan terkenal di dalam dunia Kangou, semuanya mempunyai dendam sakit hati setinggi langit, kedukaan serta sakit hati kami janda dari lima turunan, haruslah menggunakan darah segar dari ratusan bahkan sampai ribuan orang dari Bulim baru dapat untuk mencuci sakit hati ini dan menebusnya. Dia berhenti sejenak kemudian baru ujarnya lagi. Tetapi aku tidak menginginkan kalian binasa dengan tak mengetahui apa yang telah terjadi dengan kalian ini, pada saat sebelum kalian menemui kematiannya, akan ku berikan kepada kalian beberapa jalan untuk pilih sendiri. Dia mendongakan kepalanya tertawa-tertawa terkekeh, kemudian lanjutnya lagi. Tetapi, kalian janganlah bergembira terlebih dahulu, haruslah kalian mengetahui semua jalan itu harus diikuti oleh suatu kesakitan serta kengerian yang tak terhingga. Bagian ke-10 Di antara para jago itu tenaga dalam yang dimiliki oleh Sian Gwa Toti yang adalah yang paling tinggi dan sempurna, sehingga dia pun sadar paling dahulu, dengan dingin dan mendengus, sahutnya. Dengan akal busuk menyerang orang, tak dapat disebut sebagai seorang pendekar. Tadi setelah mengalami suatu pertempuran yang sangat sengit itu hawa napsu birahi yang mencekam di dalam hatinya, kini telah jauh berkurang dan boleh dikata hampir lenyap sama sekali. Si nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar ujarnya. Care untuk membunuh mati putra serta cucu empat turunan dari keluarga Lemkong, mana yang tidak menggunakan akal busuk, dan rencana yang sangat licin. Pada saat ini, pikiran dari Seng Seng Tong pun dengan perlahan sadar kembali, lanjutnya. Di dalam kalangan ini belum tentu semuanya merupakan orang yang membunuh mati putra serta cucu sebanyak empat turunan dari keluarga Lemkong. Dengan perbuatanmu ini, bukankah sedikit pun tidak menampilkan semangat seorang Neng Hiong? Si nenek tua berambut putih itu tertawa, ujarnya. Aku tak mempunyai waktu untuk beribut tentang urusan ini, aku hanya akan menunjukkan jalan keluar bagi kalian semuanya. Dengan perlahan dia mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, kemudian lanjutnya lagi. Perkataan ini haruslah diucapkan dari permulaan, pada saat kalian memasuki perkampungan keluarga Lemkong, dan menghabiskan teh wangi yang disuguhkan itu, sejak sebelumnya aku telah menaruh racun yang jahat di dalam teh tersebut. Hati Yaps Yang Lem menjadi bergerak, teringat kembali pemandangan pada saat itu. Memang pernah pada waktu itu ada seorang pelayan berbaju hijau yang datang menyuguhkan teh kepadanya, tetapi telah ditolak sehingga tak sampai diminumnya, apabila pada waktu itu dia ikut meneguk, pemandangan pada saat ini entah bagaimana, terasa telinga serta wajahnya menjadi panas sedang dadanya pun berdebar tak berani dia meneruskan untuk berpikir lagi. Terdengar si nenek tua berambut putih itu meneruskan ucapannya. Care ini mungkin kelihatannya sangat bodoh sekali, tetapi aku pikir. Kalian untuk pertama kali memasuki perkampungan keluarga Lemkong, tak mungkin akan dapat menduga kalau di dalam itu aku dapat menaruh racun. Seng Sem Tong dengan perlahan menghela nafas, ujarnya. Memang sangat sukar untuk menduga akan hal itu. Si nenek tua berambut putih itu tertawa terbahak ujarnya lagi. Aku sebenarnya ingin membuat kalian menjadi jatuh pingsan. Di dalam perkampungan keluarga Lemkong, tapi kemudian mengetahui bahwa di antara orang yang melakukan perjalanan bersama dengan kalian itu masih terdapat seorang gadis. Aku segera mengubah rencana tersebut. Racun yang terdapat di dalam teh itu merupakan suatu racun yang sangat ganas sekali apabila telah mulai bekerja, tidak peduli siapapun yang telah meneguk racun ini, segera di dalam hatinya akan timbul suatu hawa nafsu birahi yang tak terkendalikan. Dengan dingin dia melirik sekejap ke arah Yap Siang Ie, kemudian lanjutnya lagi. Aku akan membuat kalian karena berebut gadis kecil ini sehingga terjadi suatu pertempuran yang saling bunuh-membunuh. Siang Gua Toa Tiang dengan dingin mendengus, ujarnya. Rencana ini memangnya sangat kejam sekali. Si nenek tua berambut putih itu tertawa-tawar, ujarnya. Sekarang, kalian boleh memilih satu jalan di antara dua jalan mati dan hidup ini. Ujar Seng Sem Tong. Kau cepat katakanlah. Majikan dari keluarga Lem Kong itu mendadak mengangkat tangannya membereskan rambutnya yang terurai sambil ujarnya. Aku akan berbicara mengenai jalan kehidupan. Tiba dia berhenti tak meneruskan, pembicaraannya agaknya sedang memikirkan suatu urusan. Dan, beberapa saat kemudian baru lanjutnya lagi. Orang pada saat ini selain kami dari keluarga Lem Kong mungkin tak seorang pun yang mengetahui bahwa di dalam tubuh seseorang mempunyai empat jalan darah yang sangat aneh sekali. Jalan darah ini tidak termasuk di dalam urat yang biasanya terdapat dan kita ketahui itu. Tetapi sebaliknya mempunyai kegunaan yang sangat luar biasa dan tak mungkin pernah terpikirkan. Dengan sangat terkejut tanya Sian Wat To'o Tiang. Ada urusan seperti ini tanda tanya. Titik. Sahut si nenek tua berambut putih itu. Engkau tak percaya, mengapa tidak memilih jalan ini untuk mencobanya. Dia menunggakan kepalanya menghembuskan napasnya panjang, ujarnya lagi. Asalkan setelah tertotok jalan darah ini, seseorang akan melupakan seluruh pikiran serta ingatannya. Tetapi kepandaian silatnya malah sebaliknya mendapatkan tujuan yang sangat pesat sekali. Ada beberapa orang yang melatih sesuatu kepandaian menemui kesulitan di dalam latihannya. Tetapi apabila jalan darah itu telah ditotok dan pergi. Melatih ilmu tersebut, malah sebaliknya akan sangat mudah sekali dan dengan cepat akan melatih ilmu tersebut. Para jago yang mendengar perkataan itu menjadi melongo dan saling bertukar pandangan, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Si nenek tua berambut putih itu tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya lagi dengan keras. Apabila kalian memilih jalan kehidupan, aku akan menotok empat buah jalan darah rahasia yang terdapat di dalam tubuh kalian pada saat itu. Kalian selamanya tak akan mengerti tentang kedukaan, kebimbangan serta hal yang membingungkan pikiran kalian. Sejak hari itu kalian akan menjadi orang yang paling tenang, dan menjadi orang yang tak mengerti akan kedukaan yang timbul di dalam dunia ini. Tujuan hanya satu yaitu dengan rajin melatih ilmu silat, dan berlatih hingga mencapai kesempurnaan. Bila sudah sampai waktu itu, sekali lagi terjun ke dalam dunia kangow. Tak mungkin ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Dia makin berbicara makin menjadi sangat girang sekali, tanpa terasa lagi di atar awa terbahak-bahak, suaranya melengking makin membuat seluruh ruangan kudil itu bergetar tak hentinya. Sian kuatot yang sambil mengerahkan tenaganya mencoba membebaskan diri dari jalan darahnya yang tertotok, dengan dingin tanyanya. Apa hanya demikian saja? Titik. Si nenek tua berambut putih itu tertawa, ujarnya. Apabila hanya urusan yang sangat menguntungkan itu, sekalipun aku juga akau dengan sendirinya menotok keempat jalan darah rahasia ini, dan pergi melatih ilmu silat hingga mencapai pada taraf kesempurnaan, keempat jalan darah rahasia itu. Apabila telah tertotok, seseorang segera akan mulai merasakan ingatannya menjadi lenyap, sekalipun orang tua dengan anaknya juga tak akan mengenal satu sama lainnya, selama hidupnya akan menjadi budak dari keluarga lemkong kami. Sepasang matisian kuatot yang melotot keluar, sinar matanya yang sangat tajam dipancarkan keluar memandang tubuh nenek itu berambut putih itu, ujarnya. Kalau memilih jalan kematian lalu bagaimana? Titik. Si nenek tua berambut putih itu tersenyum, ujarnya kemudian. Penaga dalam telah mencapai kesempurnaan, dan merupakan. Seorang jago berkepandaian tinggi yang pernah aku temui selama hidupku. Sian kuat yang secara diam mencoba membuka jalan darahnya yang tertotok, merasakan bahwa Kero untuk menotok jalan darah yang digunakan itu sangat aneh sekali. Ternyata tak berhasil dia untuk membebaskannya, terpaksa ia menghentikan usahanya, sambil dengan dingin tanyanya. Aku tanya padamu, bagaimana dengan jalan kematian? Titik. Si nenek tua berambut putih itu mendadak tertawa terkekeh-kekeh, sahutnya. Jalan kematian ini sangat mudah sekali, aku akan membebaskan jalan darah yang tertotok pada tubuhmu terlebih dahulu, kemudian barulah memberikan padamu racun yang mampu bekerja dengan sangat lambat sekali, racun ini di dalam tujuh hari tidak akan bekerja. Sahut Jin Hangkeng. Tujuh hari kemudian racun ini mulai bekerja dan menemui kematian, itulah tidak mengapa, Cai Hei mau memilih jalan kematian saja. Majikan dari keluarga Lemkong itu mendadak tertawa dingin tak hentinya, ujarnya. Kalau memangnya demikian mudahnya aku kira kalian tak ada seorang pun yang akan memilih jalan kehidupan, aku menyuruh kalian menelan obat racun ini, kemudian pada seluruh tubuhnya akan dipolesi selapis madu dan kemudian diletakkan di atas gunung yang sunyi, membiarkan semut, burung serta tawon mengurubuti tubuh kalian sedang racun yang telah kalian minum itu sekalipun di dalam tujuh hari tidak akan bekerja tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan linu yang tak terhingga tak mempunyai tenaga untuk bergerak. Ujar Sian Gua Toa Tiang dengan dingin, rencana ini sungguh sangat kejam sekali. Koma. Si nenek tua berambut putih itu tertawa dingin, ujarnya, oleh sebab itu aku percaya bahwa kalian tak mungkin akan Memilih jalan kematian tersebut, di dalam waktu tujuh hari lamanya, tidaklah dapat disebut sangat cepat sekali, seorang hidup yang seluruh tubuhnya dipolesi madu dan dibuang di atas lembah gunung yang sangat sunyi dan masih liar seluruh tubuhnya merasakan penderitaan di gigi toyah semut dan nyamuk, penderitaan seperti ini tidaklah enak sekali untuk dirasakan, Jangan dikata kalian, sekalipun orang yang hidup di dunia pada saat ini juga tak seorang pun yang berani menjalankan penderitaan yang demikian hebatnya itu. Sian Gua Toa berdiam diri tak menjawab, dengan perlahan-lahan dia menundukan kepalanya hal ini membuktikan bahwa hatinya telah tergetar oleh ucapan yang baru saja dikatakan oleh nenek tua berambut putih itu. Terdengar majikan dari keluarga Lemkoak itu tertawa dingin tak hentinya ujarnya lagi. Aku sekalipun mempunyai dendam sakit hati yang harus aku balas, tetapi terhadap bawahanku sebaliknya akan memelihara dengan sangat baiknya, asalkan kalian mau memasuki keluarga kami ini, keluarga Lemkong tak mungkin akan membuat kalian menderita rugi, empat jalan darah rahasia di tubuh kalian setelah ditotok sekalipun kalian hilang. Ingatannya, sehingga tak mengetahui apa lagi, tetapi bagi kalian juga ada kebaikannya, kalian sejak ini hari dapatlah melupakan segala macam kemurungan serta kedukaan, bahkan dapat dengan seenaknya merasakan kebahagiaan hidup di dalam dunia.